Bang, ini ada yang nanya dari Instagram. Emang boleh pilih pemimpin yang mengemaskan saja? Responnya apa bang? Boleh pilih pemimpin karena mengemaskan? Nah ini, ini bang pertanyaannya bang di layar. Pertanyaan di layar. Emang boleh? Silahkan. Boleh gak tuh? Boleh gak? Bebas. Anda mau pilih karena dia keriting boleh. Anda mau pilih karena warna matanya boleh. Karena warna kulitnya boleh. Karena apapun juga boleh. Apapun juga. Karena itu ada dua hal. Ini Indonesia ini mengatakan. Dua hal. Satu, siapapun berhak untuk dipilih. Tidak ada larangan. Siapapun. Di sisi lain, siapapun berhak punya alasan apapun untuk memilih. Jadi di republik ini itu tidak ada larangan untuk dicalonkan. Dan tidak ada larangan untuk memilih alasan dalam memilih pasangan atau calon. Gak ada larangan sama sekali. Jadi tidak ada. Nah kalau saya boleh menganjurkan, maka saya akan pilih berdasarkan satu. Saya nih rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Nih pertanyaan tuh. Yang kedua. Dia memimpin dadakan atau memimpin sejak kecil? Ini pertanyaan nih. Loh, saya kan cerita saya gitu kan. Anda boleh aja. Loh, kemudian yang kedua. Saya akan tanya. Apa rekam karyanya? Apa yang dia sudah kerjakan sejak masa kecil? Apa yang dia lakukan ketika muda? Sejak muda dia memikirkan orang banyak atau sejak muda dia memikirkan dirinya sendiri? Ini disini kalau buat aktivis-aktivis. Maka Anda sedang membangun rekam jejak bahwa Anda memikirkan orang banyak dari masa muda. Buat para aktivis tuh. Yang ketiga. Maka rekam gagasannya. Apa pikirannya? Apa gagasannya? Bila calon pemimpin bersenyawa dengan gagasannya, maka ditanya apapun instingnya dia mencerminkan ideologinya mencerminkan gagasannya. Tapi bila dia tidak bersenyawa dengan gagasannya, maka dia harus membaca teks untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Karena Anda tidak bersenyawa. Tapi kalau Anda bersenyawa dengan ideologi, Anda bersenyawa dengan pikiran, maka pikiran ideologi itu di dalam baran Anda, mau ditanyainya itu jawabnya. Kenapa? Itu Anda bersenyawa. Inilah sebut bersenyawa. Jadi tanya. Sudah punya gagasan belum sejak muda? Ada enggak tulisannya? Ada enggak pikirannya? Ada enggak ceramahnya? Ada enggak pidatonya? Sejak muda? Kalau tidak ada, berarti dia tidak bawa gagasan. Berarti dia tidak membawa bersenyawa dengan gagasan. Apa yang kita harapkan besok kalau kemarin tidak membawa? Betul enggak? Nah lalu, dari situ baru Anda prediksi ke depan. Prediktor terbaik atas masa depan adalah masa lalunya. Oke? Karena itu kalau bertanya tentang seseorang, jangan tanya, Pak besok mau apa? Oh dia bisa kasih jawaban yang Anda tepuk tangan. Tapi tanyakan, Pak dulu sudah berbuat apa? Oh saya akan berpikir tentang Indonesia secara keseluruhan. Memang dulu Anda memikirkan Indonesia. Mana buktinya Anda memikirkan Indonesia? Masa lalu, masa lalu tidak bisa dipungkiri. Masa depan bisa dibuatkan jawaban yang enak dengar di Gopin. Oke? Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Kalau saya, saya akan pilih berdasarkan rekam gagasan, rekam karya, rekam jejak kepemimpinannya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih.